Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pertemuan ke-12, chapter 22, untuk materi akutansi keuangan menengah 2, yaitu tentang perubahan akutansi, perubahan bijakan akutansi, dan analisis error. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama, itu adalah mendiskusikan jenis perubahan akutansi, dan akutansi untuk perubahan kebijakan akutansi. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang akutansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi akutansi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan mendeskripsikan akutansi untuk koreksi kesalahan. Dan yang keempat adalah menganalisis efek kesalahan. Jadi kita ada empat bagian yang harus kita pahami untuk chapter 22 ini, khususnya di buku Geso ya, edisi 3 ini. Kemudian latar belakangnya, jadi latar belakang perubahan akutansi ini, kita akan membicarakan tentang alternatif akutansi yang terkait untuk mengurangi komparabilitas, jadi untuk membandingkan informasi keuangan. Kemudian yang kedua adalah data trend historis yang berguna supaya menjadi jelas, jadi untuk kejelasan dari data trend historis. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan jenis perubahan akutansi itu sendiri, kita akan membicarakan tentang yang pertama adalah perubahan kebijakan akutansi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah perubahan estimasi akutansi. Dan terkait dengan kesalahan, itu tidak dianggap sebagai perubahan akutansi jikalau memang kesalahan tersebut sifatnya adalah tidak material. Kemudian terkait dengan perubahan kebijakan akutansi yang termasuk di dalamnya itu adalah, contohnya adalah average cost to liveo, jadi perubahan akutansi misalnya metode yang awalnya average cost menjadi liveo, atau di sini yang kedua contohnya adalah terkait dengan metode kontrak jangka panjang, yaitu yang pertama itu adalah cost recovery to percentage of competition methods, jadi antara perubahan ke metode pemulihan biaya ke prosentase selesai. Kemudian adopsi kebijakan baru di sini adalah sebagai pengakuan atas peristiwa yang terjadi untuk pertama kalinya atau sebelumnya, tidak penting bukanlah perubahan akutansi. Jadi di sini, untuk perubahan akutansi itu tujuannya yaitu memenuhi kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akutansi. Kemudian perlakuan akutansi dan pengungkapan atas apa? Tiga, yang pertama perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Di sini adalah tujuannya meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Jadi di sini ada kriterianya, jadi dalam ruang lingku PSAK 25 itu terkait dengan pemilihan dan menerapan dari kebijakan akutansi terkait dari tiga tadi, baik dampak perubahan kebijakan akutansi sendiri maupun estimasi akutansi maupun koreksi kesalahan. Kemudian terkait dengan koreksi kesalahan dan penyesuaian resurspektif yang ada di PSAK 46 yaitu khususnya terkait dengan akutansi pajak penghasilan. Kemudian untuk perubahan akutansi atau error analysis itu menganut konsep materialitas. Jadi konsep ini itu adalah mencerminkan kelalen atau mencantumkan atau kesalahan yang adalah material. Kalau sifatnya material itu jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Jadi kalau dianggap material, dia mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Jika tidak, maka dia tidak perlu melakukan perubahan. Kemudian material bergantung pada ukuran dan sifat dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat pos, laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Jadi materialitas itu penilaian apakah kelalaian pencantuman atau kesalahan pencatatan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material. Jadi memerlukan pertimbangan karakteristik pemakai tersebut. Penilaian tersebut juga mempertimbangkan bagaimana pemakai diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan. Oke, kita kembali ke slide. Jadi di sini ada dua contoh yang ada di GESO. Yang pertama itu kita terkait dengan perubahan dari perubahan dari metode pencatatan untuk persediaan yaitu dari average cost to review. Kemudian terkait dengan kontrak jangka panjang, cost recovery to percentage of complete method. kemudian di sini ada tiga pendekatan untuk melaporkan perubahan. Yang pertama itu adalah currently, yaitu saat ini. Yang kedua itu adalah retrospective, jadi retrospective. Kemudian yang ketiga adalah prospective, jadi di masa depan. Terkait dengan IASB, jadi IASB itu menggunakan pendekatan yang retrospective. Dan dasar pemikirannya, pengguna kemudian dapat lebih baik membandingkan hasil dari satu periode ke periode yang berikutnya. Kalau retrospective itu melihat dari periode yang sebelumnya, prospective itu melihat periode yang akan datang. Oke, kita ke penjelasan terkait dengan retrospective. Saya akan menjelaskan tentang retrospective. Nah, retrospective itu ketika terjadinya itu adalah pada saat ketika perubahan kebijakan akutansi diterapkan secara retrospective, maka entitas menyesuaikan. Jadi yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Kemudian, jumlah komparatif, jadi jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akutansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Itu adalah terkait dengan retrospective. Kemudian di sini, jadi ada keterbatasan dalam penerapan retrospective ini. Jadi ketika penerapan retrospective itu disyaratkan, maka perubahan kebijakan akutansi diterapkan secara retrospective kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Kita kembali ke slide Gizho. Jadi di sini, terkait dengan pendekatan perubahan akutansi retrospective, itu perusahaan akan melaporkan perubahan apa? yang pertama, yaitu menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama, same basis, dengan kebijakan akutansi yang baru. Berarti menyesuaikan dengan kebijakan akutansi yang baru. Yang kedua, itu adalah menyesuaikan jumlah tercatat aset dan diabilitis pada awal tahun pertama yang disajikan. Juga melakukan penyesuaian penyeimbangan dengan saldo awal, saldo laba, atau komponen ekuitas, atau aset bersih, net aset, lain yang sesuai dengan awal tahun pertama disajikan. Itu terkait dengan apa yang dilakukan perusahaan untuk melaporkan perubahan yang sifatnya retrospective. Kemudian di sini ada contoh untuk pendekatan terkait dengan perubahan akutansi yang retrospective, terkait dengan kontrak jangka panjang. Contohnya di sini adalah Denseng, jadi Denseng SA, di sini telah memperhitungkan pendapatannya dari kontrak jangka panjang dengan menggunakan cost recovery, metode pemulihan biaya, zero profit tanpa laba. Pada tahun 2019, perusahaan merubah ke metode presentase penyelesaian. manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk melakukannya di masa depan. Asumsinya di sini adalah tarif pajaknya adalah 40%. Ini adalah contoh untuk penyajian income statement, jadi income statement dari Denseng, mulai tahun 2017, 2018, 2019. Jadi, ini adalah income statementnya dan ini adalah setelah ada perubahan. Jadi, awalnya menggunakan cost recovery method, kemudian ada perubahan menjadi presentation of completion method. Yang pertama, terkait dengan sebelum ada perubahan, jadi income tax diketahui adalah 2017 adalah Rp. 400.000, kemudian 2018 Rp. 160.000, 2019 adalah Rp. 190.000. Income taxnya 40% dari yang atas, dan diketahui net income-nya. Net income dengan menggunakan cost recovery method. Kemudian, yang kedua, dengan adanya perubahan metode menjadi presentation of completion method, maka di sini, di tahun 2017, 2018, 2019, income before income tax di sini adalah Rp. 600.000, kemudian, 2018 adalah Rp. 180.000, 2019 adalah Rp. 200.000. Taxnya Rp. 40.000, tinggal dikalikan, jadi ketemu net income-nya masing-masing per tahun. Nah, terkait dengan perubahan menggunakan retrospective, jadi dengan menggunakan retrospective, maka kita akan membandingkan antara metode prosentase selesai dengan metode pemulihan biaya. Masing-masing kita masukkan di tahun 2018. 2018, yaitu sebelumnya, saldo awalnya adalah Rp. 600.000, cost recovery Rp. 400.000. Jadi, di sini, ini adalah pajaknya, maka di sini total tahun 2019 itu adalah sebesar Rp. 780.000, kemudian ini Rp. 560.000, kemudian total di tahun 2019 Rp. 200.000, dan di tahun 2019 juga, cost recovery di sini tercatat juga Rp. 190.000. Nah, perbedaannya di sini, jadi perbedaannya adalah ini, selisihnya adalah Rp. 200.000, sedangkan pajaknya Rp. 20.000, kemudian di sini selisihnya intinya adalah Rp. 10.000, totalnya. Ini pajak. kemudian ini adalah income effect atau net of tax pajak bersihnya Rp. 6.000. Maka yang harus dicatat ketika ada perubahan retrospective dari perubahan metode cost recovery ke percentage of completion adalah construction in process Rp. 220.000, dari sini perbedaannya, kemudian deferred tax liability adalah sebesar Rp. 88.000, pada return earning di sini Rp. 132.000, jadi wajiban pajak tangguhan dan laba ditahannya sebesar Rp. 132.000. kemudian terkait dengan perubahan kebijakan akutansi, itu di sini ada persaratan pengungkapan, jadi ada persaratan pengungkapan utama yang harus dilakukan, yang pertama adalah sifat perubahan dalam prinsip akutansi, yang kedua itu adalah alasan mengapa, menerapkan kebijakan akutansi yang baru, memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk periode saat ini, dan setiap periode sebelumnya disajikan sejauh memungkinkan jumlah penyesuaiannya, yang pertama adalah untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba persaham dasar dan terdilusi. Kemudian yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum disajikan sejauh dapat dipraktikkan. Kemudian ini, jadi Denson SA, jadi income setelah ada penyesuaian adalah seperti ini, jadi di tahun 2019, income before tax 200 ribu, income taxnya 40%, 80, net income-nya adalah 120. Ini adalah 2018, ada penyesuaian, jadi menjadi 180, kemudian income taxnya 72, berarti net income-nya menjadi 108. kemudian terkait dengan penyesuaian dari laba ditahan, jadi di sini di tahun 2019, 2018, 2017, jadi di sini, misalnya di sini laba ditahan di sebagai saldo awal di tahun 2017 adalah sebesar Rp1.360.000, ini ya, Rp1.360.000, kemudian net income-nya, net income diketahui sebesar Rp240.000, itu akan menambah jumlah dari saldo awal menjadi 1,6, 1,6 ini akan menjadi saldo awal di bulan, di tahun 2018, dan ditambah dengan net income, ini juga menjadi saldo awal di 2019, sejumlah, jadi akhir 31 Desember tahun 2019 adalah laba ditahannya adalah sebesar Rp1.810.000. Kemudian untuk terkait dengan perubahan dari metode tadi, maka jumlah laba ditahan 1 Januari 2018 jika menggunakan metode kontrak selesai adalah sebesar Rp1.720.000. Sedangkan kalau menggunakan cost recovery itu adalah sebesar Rp1.600.000. Selisihnya itu adalah perbedaan yang kumulatif, maka perlu ada perubahan. Jadi ini Rp120.000. makanya di sini ada pencatatan atau penyesuaian akibat perubahan kumulatif yang berpengaruh terhadap penerapan resurspektif dengan menggunakan metode yang baru yaitu kontrak selesai yaitu sebesar Rp120.000. Jadi total 31 Desembernya adalah Rp1.828.000. kemudian masih terkait dengan perubahan kebijakan akutansi. Di sini adalah contoh untuk selain yang tadi, jadi CROK Construction Company merubah dari metode pemulihan biaya menjadi kontrak selesai, sama ya. Jadi untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama 2019. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa mendatang. Jadi di sini petunjuknya adalah sesuaikan semua konsekuensi pajak. Kalau yang tadi tidak ada penyesuaian konsekuensi pajak, jadi yang ini adalah ada penyesuaian semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tanggungan, de-pretext liability. Jadi informasi yang tepat terkait dengan perubahannya adalah seperti berikut. Jadi di sini ada laba sebelum pajak dengan menggunakan presentation of completion yaitu 780, sedangkan 2018, 2019-nya adalah 700. Post recovery juga yang 610 dan 480. Di sini ada perbedaan. 2018 yaitu 170, sedangkan 2019, 220. Kemudian terkait dengan di sini masih di soal yang tadi datanya asumsinya di sini adalah tarif pajaknya adalah 35 persen. Jadi tarif pajaknya adalah 35 persen. Kemudian yang ditanyakan adalah jurnal apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akutansi untuk perubahan dalam prinsip akutansi tersebut. Kemudian yang kedua, berapa jumlah laba bersih dan laba ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2019. Dengan asumsi awal laba ditahan 2018 itu menjadi 100 ribu. Oke. Kita lihat. jadi di sini jumlahnya. Ini adalah perbedaan yang tadi. Jumlah pajaknya, teks efeknya 35 persen. Kemudian laba laba bersih atau net of teksnya, laba bersih pajaknya, laba bersih pajaknya. Nah, yang kita catat untuk tahun 2019 itu adalah sejumlah perbedaannya ini. jadi untuk tahun 2019 itu construction in process sebesar 170, deferred tax liability adalah sebesar 59,500, laba ditahannya adalah 110 dari jumlah ini. Ini dicatat di tahun 2019. kemudian terkait dengan bagaimana perbandingan komparatifnya atau laporan secara komparatifnya seperti apa kita lihat di slide-nya ini. tahun 2018 kita lihat 2018 di tax income jadi di sini sebesar 780 kemudian dikurangi dengan income taxnya menjadi 507 kemudian ini sama jadi beginning return earningnya tadi diketahui 100 ribu jadi sebelumnya itu sudah diketahui di 2018 sebesar ini ya kemudian di 2018 karena ada penyesuaian kembali atau perubahan kebijakan akutansi maka dicatat kembali jadi ya 100 ribu kemudian net income-nya kita tambahkan menjadi sebesar jumlah laba ditahan yaitu sebesar 607 607 ribu kemudian pre-taxnya 2019 itu 700 ribu dikurangi dengan income taxnya menjadi 455 kemudian laba ditahannya laba ditahan ini dari sejumlah dari laba ditahan di tahun sebelumnya yaitu 396 500 plus jumlah laba ditahan di tahun tercatat yaitu sebesar 100 ribu menjadi 496 500 kemudian perubahan akutansinya itu dari dari jumlah laba ditahan sebesar 607 dikurangi dengan besarnya jumlah laba ditahan di tahun awal 2019 ini jadi jumlahnya adalah sebesar 123 500 kemudian net income nya 455 jadi jumlah laba ditahannya adalah sebesar 1 062 kemudian terkait dengan contoh yang lain disini ada ilustrasi terkait dengan metode persediaan kalau tadi adalah metode kontrak jangka panjang ini adalah terkait dengan metode persediaan jadi disini lancer company menghitung persediaannya dengan menggunakan metode biaya rata-rata pada tahun 2019 kemudian perusahaan merubah dari metode vivo karena manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberi ukuran biaya persediaan yang lebih tepat jadi disini yang pertama jadi informasi tambahan untuk hal ini yang pertama itu adalah lancer company memulai operasinya pada 1 Januari 2017 pada saat itu pemegang saham menginvestasikan sebesar 100 ribu dalam bisnis dengan imbalan saham biasa kemudian kemudian yang kedua semua penjualan pembelian dan biaya operasi untuk periode 2017 2019 itu adalah transaksinya tunai arus kas lancer selama periode ini adalah sebagai berikut ini adalah arus kasnya jadi 2017 2018 2019 masing-masing ini bisa kalian lihat ya kemudian yang ketiga lancer telah menggunakan metode biaya rata-rata untuk pelaporan keuangan sejak awal kemudian yang keempat periode yang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan vivo untuk periode 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut jadi ini dengan menggunakan average cost metode ini adalah menggunakan vivo metode dan terdapat selisih kemudian yang kelima harga pokok penjualan berdasarkan biaya rata-rata dan vivo selama periode 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut jadi disini adalah cost of goods soldnya CKS dan juga ada perbedaannya 2017 sampai 2019 kemudian yang keenam laba bersaham tidak diperlukan pada laporan laba rugi kemudian yang terakhir semua efek pajak untuk ilustrasi ini di AP diperlukan kita ke income statement dan return earning jadi kita lihat di tahun 2017 untuk income statement 2018 2019 jadi sales selesnya sales disini sudah diketahui kemudian CGS itu juga sudah diketahui operating expense juga sudah diketahui net income jadi net income 2017 120 2018 100 ribu kemudian 2019 adalah 87 ribu kemudian untuk return earning juga return earning disini di awal 2017 jadi otomatis nol kemudian 2018 120 kemudian 2019 adalah 220 ditambah dengan net income jadi jumlah labat ditahan akhir masing-masing adalah ini ini untuk financial statement di posisinya untuk selisihnya untuk inventory itu akan menambah total asset kemudian untuk return earning juga menambah total equity kemudian untuk statement of cash flow statement of cash flow disini jadi kita sesuaikan kita masukkan cash flow from operating activity kita masukkan masing-masing tahun kemudian hasil akhirnya adalah cash di akhir tahun adalah sebesar 210 untuk 2017 kemudian 2018 sebesar 300 ribu 2019 sebesar 375 jadi return earning sebesar 120 120 120 ini kemudian 220 itu dari penerdoa yang sebelumnya dari financial opposition dari return earning laporan return earning sebelumnya kemudian terkait dengan slide yang berikutnya yaitu masih contoh di laser ya laser jadi disini laporan keuangan laser kemudian laporan laba rugi income statementnya kemudian laporan posisi keuangan dan laporan arus kas tahun 2017 sampai 2019 dengan berdasarkan vivo dengan berdasarkan vivo yang pertama itu adalah the cash flow berdasarkan vivo itu sama kurang lebih dengan biaya rata-rata kemudian yang kedua itu adalah pendapatan bersih itu berbeda di setiap periode jadi intinya sama kalau di laporan arus kas baik vivo maupun average cost itu sama sedangkan di net income itu berbeda di setiap periode karena ada perubahan kemudian yang terakhir itu tidak ada efek arus kas dari perbedaan laba berisi ini jadi tidak ada arus kas intinya tidak ada perubahan yang ada itu ada perubahan angka di net income saja kemudian untuk yang untuk laser covering jangan menggunakan livo jadi disini livo jadi sales disini ada sales untuk slide 26 ini ini adalah sebesar CGS nya lagi sudah ada di soal sebelumnya kemudian net income nya ini jadi net income itu akan menambah jumlah laba ditahan di setiap tahun jadi jumlah laba ditahan di akhir periode di akhir itu adalah sejumlah penambahan setelah ada penambahan net income kemudian terkait dengan perubahan di statement of financial position dan statement of cash jadi sama seperti tadi ya pipo ini kita masukkan jumlah inventory nya kemudian return earning nya juga ada perubahan jumlahnya 122 225 sama 314 ini akan mempengaruhi jumlah net income jadi kalau di dalam statement of cash flow ada perubahan sama kemudian terkait dengan terkait dengan metode persediaan masih jadi terkait dengan resospektif tadi jadi perubahan pada penilaian persediaan vivo itu mempengaruhi persediaan yang dilaporkan jadi harga pokok penjualan laba bersih dan laba ditahan untuk menjelaskan perubahan ini maka kita lihat jadi di sini di 2017 jadi di sini ada dua kolom jadi untuk net income dengan menggunakan average cost dan vivo masing-masing jadi total at beginningnya menjadi 220 di tahun 2019 ini adalah total di tahun 2019 87 sedangkan di tahun sedangkan menggunakan metode vivo adalah sebesar 89 perbedaan income-nya itu adalah sebesar 2.000 ini yang kita catat jadi inventory pada return earning sebesar 5.000 kemudian terkait dengan hal ini jadi kesimpulannya jadi yang pertama lenser melaporkan laba bersih berdasarkan metode vivo yang baru diabdoksi untuk tahun 2018 dan 2019 secara resurspektif menyesuaikan laporan laba rugi di tahun 2018 untuk melaporkan informasi berdasarkan vivo kemudian catatan atas laporan keuangan yang pertama itu menunjukkan sifat perubahan mengapa perusahaan melakukan perubahan dan tahun-tahun yang terpengaruh yang kedua memberikan data tentang perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan dengan biaya rata-rata dibandingkan dengan vivo average cost dibandingkan dengan vivo nah disini jika lenser menyajikan laporan perbandingan di tahun 2018 dan 2019 dengan vivo maka ia harus merubah saldo awal dari laporan ditahan di 1 Januari 2018 saldo awal sebesar 122 ini jadi kalau menggunakan average cost itu 120 maka jumlahnya disini selisihnya adalah 2000 yang mempengaruhi net income tadi jadi 2000 itu adalah termasuk efek yang kumulatif kita lanjutkan kemudian terkait dengan lenser disini adalah menyesuaikan saldo awal laba per 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih vivo biaya rata-rata average cost pada 2017 jadi ini ya perubahannya adalah sebesar 2000 di tahun 2018 kemudian di tahun 2019 maka jumlah laba ditahan per 31 Desember adalah 314 ribu kemudian terkait dengan efek perubahan langsung dan tidak langsung jadi kalau efek langsung disini ASB kalau disini adalah SAK jadi mengambil posisi bahwa perusahaan mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara restrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akutansi kemudian kemudian efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari perubahan prinsip akutansi yang diterapkan secara restrospektif ini adalah dua hal yang perlu Anda ketahui ketika ada perubahan terkait dengan kebijakan akutansi kemudian pengaruh ketidakpastian ketidakpraktisan in practice in practice capability jadi ketidakpastian perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi restrospektif jika salah satu dari kondisi yang tiga ini jadi yang pertama itu perusahaan tidak dapat menentukan efek dari restrospektif ini yang kedua restrospektif ini membutuhkan asumsi tentang maksud manajemen pada berada sebelumnya yang ketiga restrospektif ini membutuhkan estimasi yang signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan jika ada kondisi di atas ada maka perusahaan secara prospektif akan menerapkan prinsip akutansi baru jadi kalau restrospektif restrospektif tidak ada otomatis akan perusahaan akan menerapkan prospektif pendekatan prospektif kemudian terkait dengan contoh estimasi jadi estimasi yang berkaitan dengan perubahan akutansi yang pertama adalah terkait dengan akun bedek atau piutang macet kemudian yang kedua adalah inventory absorption jadi persediaan usang kemudian yang ketiga itu adalah masa manfaat dan nilai sisa aset yang keempat itu adalah prioritas diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan yang kelima itu adalah kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan yang keenam itu adalah cadangan mineral yang dapat dipulihkan yang ketujuh perubahan estimasi penyusutan dan yang terakhir adalah nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan kemudian pelaporan pelaporan prospektif yang kedua jadi sudah retrospective prospektif berarti masa depan ada perubahan akutansi jadi perubahan akutansi dalam estimasi akutansi itu dilaporkan secara prospektif akun untuk perubahan estimasi dalam yang pertama periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode itu atau periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan mempengaruhi keduanya jadi disini ASB itu memandang perubahan estimasi sebagai koreksi jadi sebagai koreksi dan penyesuaian yang berulang yang normal dan melarang adanya adanya istilahnya treatment dari retrospective itu contoh kita ke slide 36 jadi contohnya disini ada akardia jadi akardia itu membeli peralatan seharga 510 yang diperkirakan memiliki masa manfaat sepanjang 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 10 ribu pada akhir waktu itu penyusutan dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus pada tahun 2019 tahun ke-8 ditentukan bahwa total perkiraan usia harus 15 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 ribu pada akhir waktu itu yang dibutuhkan jadi apa yang harus dicatat untuk mengoreksi biaya penyusutan tahun sebelumnya kemudian hitunglah biaya depresiasi pada tahun 2019 oke kita hitung jadi disini ada biaya equipment sebesar 510 kemudian nilai residunya 10 ribu dasar depresiasi depresiasinya ada 500 ribu kemudian masa manfaatnya adalah 10 tahun jadi 10 tahun itu yang sebelum ada pembaruan jadi kemudian untuk depresiasinya dengan menggunakan metode garis lurus hasilnya adalah 50 ribu dikalikan dengan 7 tahun jadi tercatat selama 7 tahun sebesar 350 maka disini posisi pada tanggal 31 Desember 2018 di statement of financial position property plan equipment jadi disini ada equipment sebesar 510 kemudian ada akumulasi depresiasi sebesar 350 yaitu tercatat sebagai nilai buku sebesar 160 jadi nilai buku dari peralatan ini adalah menjadi 160 kemudian perhitungan untuk biaya depresiasi jadi disini book value-nya adalah 160 kemudian residualnya adalah 5000 jadi dasar penetapan depresiasinya adalah 155 masa manfaatnya 8 tahun jumlah depresiasinya adalah 19.375 ini adalah yang dicatat sebagai beban depresiasi jadi jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresi sebesar ini kemudian pengungkapan jadi perusahaan itu harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akutansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek pada periode yang mendatang kecuali tidak praktis untuk memperkirakan efek tersebut jadi perusahaan itu tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akutansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal seperti tunjangan bedep lawan bedep kemudian ada persediaan yang usang jadi kecuali perubahan dua ini bersifat matem piang kemudian terkait dengan jenis kesalahan akutansi yang pertama itu adalah perubahan dari prinsip akutansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akutansi yang dapat diterima yang kedua itu adalah kesalahan matematik jadi perhitungan yang ketiga perubahan estimasi yang terjadi karena perubahan karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan etikat yang baik jadi ada kecurangan yang keempat gagal menambah atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu yang kelima itu adalah penyalahgunaan fakta yang keenam adalah klasifikasi biaya yang salah sebagai pengeluaran alih aset dan sebagainya nah terkait dengan tipe-tipe dari kesalahan akutansi disini contohnya misalnya jadi ada kategorinya disini adalah misalnya pengakuan pendapatan penyajiannya seperti apa disini adalah mencatat pengeluaran dalam periode yang tidak tepat misalnya atau dalam jumlah yang tidak benar kemudian contohnya ini untuk pengakuan yang pertama pengakuan beban yang kedua adalah pengakuan pendapatan pengakuan pendapatan disini misalnya contoh dimana misalnya pendapatan diakui secara tidak benar pendapatan yang dipertanyakan itu diakui atau sejumlah kesalahan yang terkait yang menyebabkan pendapatan dilaporkan salah terus kemudian ada misalnya misclassification misalnya ada kesalahan klasifikasi jadi klasifikasi misalnya akunnya seharusnya lancar dicatat menjadi tidak lancar atau sebaliknya atau akan mempengaruhi arus kas dari operasi misalnya kemudian ekuitas misalnya untuk EPS jadi EPS misalnya akunansi EPS yang tidak benar misalnya ada stock yang terbat waran asistik stock atau waran atau sebagainya yang tidak benar terus disini ada kontingensi kontingensi itu terkait dengan misalnya piutang tidak tertagi bedep jadi piutang tidak tertagi ada inventaris tunjaman pajak dan sebagainya kemudian disini ada long life asset jadi disini ada penurunan nilai misalnya penurunan nilai sudah kita bahas sebelumnya jadi terkait dengan aset properti peralatan atau lain sebagainya terus kemudian pajak juga disini misalnya pajak ada koreksi penyediaan pajak jadi koreksi penyediaan pajak kemudian perlakuan yang tidak patut atas kewajiban pajak atau terkait dengan pajak lainnya kemudian equity yang terkait dengan pendapatan komprehensif jadi disini misalnya terkait dengan mata uang asing kemudian ada revaluasi aset pabrik atau keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atau investasi dalam utang atau sebagainya atau sekuritas ekuitas derivatif kemudian inventory juga sama misalnya ada penilaian harga persediaan terus masalah kuantitas atau penyesuaian biaya penjualan kemudian untuk terkait dengan share option mungkin terkait dengan opsi saham karyawan yang lain-lain yaitu terkait dengan yang tidak mencaput dengan kategori yang di atas maka terkait dengan akutansi yang tidak tepat misalnya terkait dengan akuisisi maupun merger terkait dengan kesalahan akutansi jadi disini semua kesalahan itu harus diperbaiki jadi catat koreksi kesalahan pada berode yang sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada berode berjalan kemudian koreksi semacam itu disebut penyesuaian berode sebelumnya dan yang terakhir disini terkait dengan laporan perbandingan perusahaan itu harus menyatakan kembali pernyataan yang sebelumnya yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahan jadi ini contohnya untuk slide yang berikutnya ya contoh untuk kesalahan atau koreksi atas error kesalahan atas error jadi disini di tahun 2020 pemegang bookkeeper jadi pemegang pencatatan jadi select throw menemukan kesalahan pada tahun 2019 perusahaan gagal mencatat 20.000 dari biaya penyusutan pada bangunan yang baru dibangun bangunan ini adalah satu-satunya aset yang didepresiasi yang dimiliki select throw perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam SPT dan melaporkan dengan benar pajak penghasilan terhutangnya semuanya benar nah bagaimana oke jadi disini ada apa yang dilakukan select throw jadi disini ada without error kalau without error seharusnya depresiasi spend itu tercatat karena error maka dia tidak tercatat seharusnya jumlah laba sebelum pajak adalah 80.000 ini juga salah kemudian current sama ya kemudian deflet ini 8.000 ini nah ini seharusnya jumlahnya adalah without error adalah 48.000 nah untuk terkait dengan kesalahan error ini maka apa yang harus dicatat untuk perusahaan dengan tanpa kesalahan disini maka beban depresiasi pada akumulasi kemudian disini beban pajak penghasilan pada hutang pajak sedangkan kalau dengan error disini tidak ada pencatatan untuk depresiasi kemudian sedangkan ada pencatatan untuk kewajiban pajak yang ditanggungkan sebesar 8.000 dengan error nah maka disini selisihnya 20.000 tadi ya jadi ini akan mempengaruhi jumlah income statement jadi ini ya jadi depreciation expense-nya seharusnya 20.000 kemudian ada tanpa pajaknya 40% kemudian net income otomatis 20.000 dikurangi 8.000 dan statement of financial position nah bagaimana koreksi di tahun 2020 nah return earning return earningnya tercatat sebesar 12.000 karena ada selisih ini ya kemudian kewajiban pajak tangguhan dicatat juga karena disini juga belum dicatat di tahun 2020 kemudian akumulasi depresiasi bangunan disini 20.000 jadi yang jurnal yang harus dilakukan oleh selektro seharusnya untuk membenarkan atau koreksi di tahun 2020 adalah seperti ini oke kemudian terkait dengan laporan berada tunggalnya seperti apa jadi selektro company disini memiliki saldo awal per 1 Januari sebesar 350 dan perusahaan melaporkan nabah bersih sebesar 400.000 jadi ini 350 terus ada tambahan 400.000 koreksi dari kesalahan 20.000 dikurangi dengan mengurangan pajaknya ini ya menjadi 12.000 jumlah per 1 Januari adalah 338 ditambah dengan net income maka jumlah labah ditahan per 31 Desember adalah 738 ribu kemudian bagaimana perusahaan seharusnya terkait dengan pernyataan komparatif jadi yang pertama itu melakukan penyesuaian untuk perbaikan untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terkena dampak yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan jadi semua akun yang terdampak itu harus diperbaiki semua yang kedua itu adalah menyatakan kembali data ke basis yang benar untuk setiap tahun yang disajikan dan yang terakhir adalah menunjukkan penyesuaian kecap penyesuaian kecap adjustment jadi sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk labah ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan ini adalah terkait dengan laporannya jadi 1 Januari saldonya adalah 1.050.000 net income nya 360 dividen 300 ini beda lagi ya kita ke kasus yang lain jadi sebelum mengeluarkan sebelum mengeluarkan laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menemukan kesalahan sebesar 62.500 yang menyebabkan persediaan 2017 menjadi terlalu besar jadi persediaan berlebihan menyebabkan GUGS lebih rendah dan dengan demikian labah bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2017 kemudian apakah hal ini berdampak pada pelaporan pernyataan labah di tahun di 2018 dengan asumsi tarif pajak adalah sebesar 20% oke oke iya ini adalah sebesar yang tercatat tadi jadi 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 disini untuk 1 Januari saldo awalnya adalah 1.050.000 sama ya kemudian ini juga sama 1 juta kemudian ini sama sama ya nah apakah akan mempengaruhi jadi perubahan ini tentunya ya akan mempengaruhi semua laporan keuangan di semua periode yang disajikan dan disini disclosing jadi ditutup setiap tahun akan perubahan perubahan dari perubahan akutansi atau koreksi RO ini akan dilaporkan jadi terutama terkait dengan net income kemudian terkait dengan admin persernya setiap periode yang disajikan kemudian pelaporan yang terkait dengan penyesuaian ini juga harus dilakukan karena akan mempengaruhi jumlah laba ditahan di awal periode yang akan disajikan di laporan laba ditahan dan disini kalau misalnya jumlahnya tadi itu tidak praktis atau tidak material maka dia tidak akan mempengaruhi ya jadi ada perubahan jadi ketika apa jadi ketika ada pelaporan jadi ada perubahan baru ada disini ada perubahan kebijakan akutansi yang baru kemudian mempengaruhi adanya perubahan akutansi dan error jadi kemudian misalnya ada change due to error atau sudah lewat ya errornya maka periode errornya tadi itu akan tetap dilaporkan sebagai penyesuaian kemudian terkait dengan perusahaan jadi perusahaan itu harus menjawab tiga terkait dengan kesalahan akutansi dan error tadi yang pertama itu apa jenis kesalahan yang terlibat kemudian jurnal apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan kemudian setelah kesalahan ditemukan bagaimana laporan keuangan itu disajikan kembali jadi disini perusahaan itu memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba jadi intinya kesalahan atau koreksi itu akan dilakukan tetap dengan melakukan penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan tahun yang sekarang kemudian terkait masih error analisis disini pernyataan kesalahan dalam posisi keuangan jadi hanya mempengaruhi penyajian akun apa saja aset liability atau ekuitas jadi kesalahan tahun berjalan merekalkifikasi item ke posisi yang semestinya kemudian yang kedua kesalahan tahun sebelumnya itu menyajikan kembali caranya menyajikan kembali pernyataan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan itu jika terjadi di financial position jika terjadi di income statement maka apa yang harus dilakukan maka klasifikasinya adalah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran atau beban yang pertama kesalahan tahun berjalan itu merekalkifikasikan item ke posisi yang semestinya jadi yang kedua kesalahan tahun sebelumnya jadi menyajikan kembali menyajikan kembali laporan nabarugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan kemudian laporan posisi keuang dan income kesalahan dari laporan laporan nabarugi jadi kesalahan penyeimbang itu akan diimbangi atau diperbagi selama dua periode jika apa yang pertama jika perusahaan telah menutup buku di tahun berjalan jika kesalahan sudah diimbangi maka tidak diperlukan penjurnalan kemudian yang kedua jika kesalahan belum diimbangi maka harus buat jurnal untuk menyesuaikan saldo laporan ditahan saat ini dan disini untuk tujuan perbandingan penyajian kembali diperlukan bahkan jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan yang kedua jika perusahaan belum menutup buku di tahun berjalan apa yang terjadi maka jika kesalahan sudah diimbangi maka buat jurnal entry untuk memperbagi kesalahan pada periode saat ini dan untuk menyesuaikan saldo awal dari saldo laba kemudian yang kedua jika kesalahan belum diimbangi maka buat entry untuk menyesuaikan saldo awal dari saldo laba intinya tetap harus dibuat kemudian terkait dengan kesalahan yang tidak menimbangi disini tidak diimbangi selama periode akutansi berikutnya dan perusahaan harus membuat jurnal koreksi bahkan jika mereka telah menutup buku jadi tetap ada jurnal koreksi kalau belum meskipun sudah tutup buku ini adalah contoh error analisis coba Anda pelajari untuk diskusi untuk error analisis jadi disini terkait dengan perlengkapan jurnal jurnalnya ini adalah contoh-contoh jurnal koreksi kalau ada kesalahan atau error contoh-contoh untuk jurnal koreksi untuk laba ditahan oke untuk chapter 22 dari keso dari sitiga sudah saya jelaskan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi